Selain masyarakat transportasi yang menyoroti kenaikan tarif tol, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI juga menyoroti standar pelayanan minimal di masing-masing ruas tol yang tarifnya dinaikan. Apalagi kenaikan tarif akan berdampak langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. YLKI meminta harus ada upaya untuk melakukan audit standar pelayanan minimal di ruas jalan tol yang dinaikan tarifnya ini supaya lebih transparan dan akuntabel. Terlebih lagi mengingat saat ini kondisi perekonomian belum pulih akibat pandemi yang berkepanjangan. Ketua YLKI Tulus Abadi menegaskan, selain akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, kenaikan tarif tol juga akan membuat pengguna jalan tol menuntut perbaikan layanan jalan tol. Kedua, juga harus dipertimbangkan kembali terkait dengan standar pelayanan minimal. Apakah masing-masing ruas tol yang dinaikan itu sudah mampu memenuhi terhadap standar pelayanan minimal yang dipetapkan oleh pemerintah. Dan oleh karena itu perlu diaudit oleh biaya independen sehingga standar pelayanan minimal itu betul-betul fair. Bukan hanya standar pelayanan minimal yang dipetapkan oleh pemerintah. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi New Screen Morning akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!